Kalau kami sedang galau biasanya kalau buka medsos itu suka ada ilmu yang nyangkut yang sama dengan permasalahan kami. Dan terkadang juga kami suka terbawa arus ikut yang tadinya niatnya mau nyari ilmu eh malah kesana kesini. Itu sampai berjam-jam akhirnya ilmunya gak dapat gitu. Menghindar dan media sosial hari ini memang kayaknya susah. Tolong mengewas wadah, terpengaruhnya di itu halus. Karena pergeseran nilai itu kadang gak kerasa. Tiba-tiba pelan-pelan-pelan dah sudah di luar. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Semoga Bu Yahya berserta keluarga selalu diberikan kesehatan ala subhanahu wa ta'ala. Amin. Bu Yahya di medsos memang sekarang itu kami lihat lagi tren-trennya, pirar-pilarnya itu sedang viral buka-buka aib. Aib sendiri. Cuma kadang di kalangan kami, orang-orang kayak kami itu kadang buka medsos itu terkadang bermanfaat. Karena kadang kalau kami sedang galau biasanya kalau buka medsos itu suka ada ilmu yang nyangkut yang sama dengan permasalahan kami. Cuma ketika kami nawai itu mencari ilmu lewat medsos, tiba-tiba suka muncul konten-konten yang kadang yang seperti itu, buka aib orang dan yang lain-lain. Dan terkadang juga kami suka terbawa arus ikut yang tadinya niatnya mau nyari ilmu, eh malah kesana-kesini. Nih dah itu sampai berjam-jam akhirnya ilmunya nggak dapat gitu Bu Yahya. Nah kami mohon dari Bu Yahya arahan pandangan sebaiknya gimana untuk kasus-kasus seperti kami ini yang kadang terbawa arus ketika bermedsos. Atau tipsnya seperti apa atau apakah kami hindari saja medsos gitu. Seperti itu Bu Yahya mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarannya ada permasalahan dalam dirinya. Kemudian dia ingin cari solusi. Ya kan? Kemudian barangkali nyantol buka medsos. Barangkali ketemu solusinya. Ya buka konten-konten asal. Menghindar dari media sosial hari ini memang kayaknya susah. Tapi Anda tahu dong. Masa cari obat ke warung nasi? Ini kan pusing Anda ini. Kan begitu. Anda ke toko obat, ke apotik. Kalau lapar Anda ke warung nasi, jangan ke apotik. Itu baru cerdas. Jadi maksudnya kalau Anda ingin cari solusi, jangan asal buka barangkali, 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 barangkali. Pasir namanya atau kerikil. Barangkali, barangkali. Enggak langsung konten. Ustadz, yang aku percaya, yang dia biasanya membawa pesan-pesan atau memberi solusi seperti itu. Jadi jangan asal seperti itu. Tolong nge-nge-nge waspada. Kita jangan liar mendengar. Sebab yang menjadi masalah terpengaruh diri. Terpengaruhnya diri itu halus. Kadang pergeseran nilai itu kadang nggak kerasa. Tiba-tiba pelan-pelan, pelan-pelan. Kita sudah di luar. Sehingga mempengaruhi otak kita pelan-pelan. Tapi kita sudah punya pemikiran yang salah. Karena halus pemikiran. Maka Anda kalau ingin mendengar, harus Anda pastikan itu dari guru yang benar, jangan asal. Itu berarti Anda cerdas. Kalau lapar ke warung nasi. Jangan ke toko obat. Kalau Anda cari obat, ke toko obat. Jangan ke warung nasi. Anda cerdas. Kalau Anda ingin cari solusi, ke tempatnya yang akan memberikan solusi yang benar. Jangan liar. Itulah harapan kami bahwasannya Anda cerdas dalam bermedsos. Konten-konten. Channel-channel yang harus Anda tuju itu channel seperti apa. Kalau tidak manfaat, indahri. Jangan sias-siakan waktu Anda. Ada hitungannya di hadapan Allah SWT. Wallahu'alam biso'ala. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya.